Beralih ke informasi selanjutnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar barang bukti terkait kasus penemuan jasad bayi di toilet pesawat Etihad Airways. Polisi menduga hal itu adalah upaya aborsi yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita asal Cianjur. Barang bukti yang ditunjukkan antara lain, dokumen perjalanan, paspor, serta pakaian yang dikenakan TKW asal Cianjur, Jawa Barat, berinisial H. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kompenspol, Ahmad Yusef Gunawan mengatakan, H adalah ibu dari bayi. Dugaan sementara jenazah bayi itu adalah hasil hubungan gelap dengan anak majikan saat bekerja di Abu Dhabi. Pelaku diancam pasal berlapis dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Pihak unit restrim dan PPA kami langsung melakukan pengecekan, di mana bahwa informasi ini ditemukan jenazah bayi di dalam tong sampah yang berada di L4 bagian belakang pesawat. Kemudian setelah kami melakukan koordinasi dengan pihak KKW ataupun kantor kesehatan pelabuhan, dibantu dengan pihak maskapai maupun akasapura, kami langsung melakukan pengecekan daripada TKW. Dan saat itu kami menemukan bercak darah serta di dalam tong sampah yang terbukus dari plastik. Dan setelah dikeluarkan terdapat jenazah bayi.